Halo YouTube, selamat datang kembali bersama si Gitan Stan di channel Drone Bagus dan Murah Nah, di video kali ini kita akan sama-sama unboxing Ini kemarin saya beli 3 buah drone random Cuman di video kali ini kita unboxingnya satu dulu aja Kita mau cek dulu aja guys Oke, cek it out guys Yang pertama adalah kita ada drone semacam drone Tapi ada RC Cars-nya gitu ya Ini dia JRC H103 Ini kayaknya kecil ya guys Kayaknya bakalan seru banget Lalu ada JRC juga Cuman ini bentuknya mirip dengan pesawat, airplane, tapi drone Wah, ini kayaknya bakalan seru nih Nah, yang ketiga guys Yang ini agak mahalan nih Karena dia ngakunya drone ini tuh adalah drone DIY DIY itu do it yourself Artinya di drone ini ada sesuatu yang dirakit Escalation Training Mode for Beginner Kayaknya ini bakalan seru banget Yang drone-drone kecil 2 ini nanti aja Kita sekarang fokus di drone yang DIY dulu Ini kemarin belinya 370 ribuan Cek linknya di deskripsi video Oke, kita buka dulu segelnya Saya pengen tau DIY drone mainan tuh kayak gimana sih? Kalau di drone racing mah kan udah pasti DIY ya Do it yourself Apa-apanya kan dikerjain sendiri ya Sampai tuningannya Nah, kalau di drone ini kayak gimana? Maksudnya apa? Gitu kan? Oke, untuk paketan di dalamnya Ada buku petunjuknya Berbahasa Cina dan berbahasa Inggris Ada kameranya Oh, pantesan udah ada kameranya ya Lalu ada buku petunjuk berbahasa Inggris Dan ada Beginner Training Roundnya Oh, ini buku buat belajarnya guys Di dalamnya ternyata banyak tek-tek bengeknya Kita akan coba lihat Satu-satu tek-tek bengeknya ada apa aja Oke guys, disini ada bacaan C3 C3 itu adalah remote controllernya Wow, ada remote controllernya Dia bentuknya kayak remote DJI Tapi yang versi lebih kecil lagi ya Oke, dia kayak begini Nanti ini kayaknya menggunakan 3 buah baterai AA Udah ketebak Kiri-kanan, depan-belakang trim Ada buat nalain lampu Take off Headless mode Dengan kayak semacam Ada speednya ya Ada speednya ya Poto-poto video Ini jungkir balik Wow Keren ya C3 guys Kita ingetin disini C3 A7 guys Kayak semacam tempat buat baterai gitu Dia ada A7 buat baterai Baling-baling A9 ya Wow Ini kayaknya Bagus deh guys mainannya guys Terus ada motor guys A1 motor kabel merah biru Lalu ada A2 kabel hitam putih Wow Motornya sendiri sampai dirakit guys Lalu ada Oke guys Check it out guys Ini udah saya keluarin dari plastiknya banyak banget Ternyata ini bener-bener DIA nya itu Duit Terset Kita ngerakit drone mainan guys Untuk premnya sendiri Ini ukuran drone nya itu Sekitar drone 4 inci ya Ini sekitar drone 4 inci Tapi mainan guys Gokil Biasanya kan Sigit Einstein Ngerakitnya drone racing Sekarang kita ngerakitnya drone toys ya Ini mulai dari tek-tek mengeks charger Sampai ke baterai nya Oh gede juga ternyata dia 1S 1800 mAh Wih Konektor nya kayak gini ya Hello C konektor Ada kameranya juga guys Namanya kameranya adalah smart Wih ini kita tinggal colok-colok aja Ada baling-balingnya 4 biji Ini ada buat Dipasangin di holder handphone nya juga Disini nanti kita tinggal pasang ya Bisa Ini buat handphone juga ya Wih ada kameranya sih beneran Yes Nambah lagi koleksi obeng Sadis Semua motor Lampu Bahkan ini buat FC nya Ini semua tinggal Dicolok-colok aja Tanpa solder guys Tanpa solder guys Keren guys Ini ada baling-balingnya Oh ada 6 ya cadangannya Oke keren sih Ada baut-bautnya juga Segala macem Oke ini menurut saya Di bayangan saya Ini pabrikan Iseng banget ya Wah ini kita Nyediain komponen part aja Biar si konsumen sendiri Yang ngerakit Soalnya kita bisa Ngehemat biaya karyawan guys Biar gak usah ngerakit lagi ya Oke guys Akhirnya untuk si drone nya Jadi juga Untuk penampakan terakhirnya Final setelah jadinya Dia ini lumayan cukup besar juga Dari benda-benda kepingan kecil-kecil Tercerai berai Sehingga menjadi bentuk Ultimate Tom nya Menjadi gede kayak gini ya Waduh waktu ngerakitnya ini Seru banget guys Memakan waktu sekitar 1 jam Cuman mohon maaf Saya tidak videoin Karena kemarin itu Kepotong sama hujan Berisiknya hujan Sama mendung Sama cahaya gelap Kamera saya ini kan jelek ya Udah lah Lupain REG nya Cuman yang jelas Kalo kamu beli Ngerakit bener-bener Niat pengen tau Cara kerja drone kayak gimana Beli guys Asli ini seru banget ya Apalagi nanti kita harus Ngecekin Ini drone nya terbangnya bagus Atau enggak nya Saya konsen nya itu Di terbangnya bagus Atau enggak nya Yuk kita langsung ke Fitur dan fungsi Apa segala macem Untuk si baterai nya Ini saya udah Carse 3 jam Carger nya itu 250 mAh Cuman ini baterai nya 1,8 mAh Jadi Wah gila berjam-jam banget 3 jam baru penuh ini Kayaknya ini juga belum penuh sih Udah 3 jam di charge Enggak penuh-penuh Yaudah lah Langsung aja cabut Masa sih enggak penuh Oke ini kita langsung masukin Keselongsong baterai nya disitu Ini semua tek-tek bengek nya Saya pakai dulu ya Untuk pertama kalinya ya Oke untuk fungsi dan fitur Dari remote nya sendiri guys Ini yang jelas Standaran dari remote drone Kita konsentrasi nya di Tutorial cara menerbangkan drone Yang pertama adalah Ini ada buat tuas kiri kanan nya Dimana tuas kiri kanan nya ini Yang kiri ini kan Udah attitude hold Attitude hold itu Dia bisa mempertahankan ketinggian Ketika sudah terbang Pencet atas Dia terbang Nangikin ketinggian Pencet bawah Menurunkan ketinggian Belok kiri Belok kanan Nah kalau untuk yang kanan ini Buat pergerakan drone nya Manuver-manuver nya Kanan Kiri Depan Sama ke belakang Disini ada tombol trim Kiri kanan Atas bawah Untuk menyimbangkan drone Lalu disini ada tombol On off lampu Take off sama landing Headless mode Apa segala macem Dan dia buat ganti speed Disini ya Disini juga ada buat Foto sama video Dan disini ada buat Junggir balik Udah dibateraiin 3 biji AAA Dia karena disini Udah ada kameranya Dia ada aplikasinya juga Yuk kita langsung Coba persiapannya ya Yang pertama adalah Ada tombol catrekan disini guys Dimana sebenernya Waktu di default nya Lampu merahnya ini Sebenernya posisinya di depan Karena lampu di depan Saya gak mau merah Saya bisa balikin posisinya ke belakang Serunya drone rakitan gitu guys Kita bisa semaunya ya Bahkan kalau lampu merahnya disini Nge cross juga Kamu bisa Cuman karena ini buat Orientasi Apalagi ini buat beginner Perlu banget ya Sebenernya lampu orientasi Udah ada sih Di depan ini warna merah Ini asli drone nya Complete banget guys Tinggal terbangnya doang ya Bagus atau jeleknya Pertama adalah Di on dulu Taruh di tempat yang datar Nanti kan lampunya jadi diem Lalu kita langsung nyalain remote Kokang atas bawah Ini langsung Udah bisa siap terbang Cuman sebelumnya Jangan lupa di kalibrasi dulu Kalibrasi nya ke kiri Apa ke kanan ya Apa ke tengah ya Oh ke sini guys Ke samping ya Kalau ke tengah Kayaknya Oh arming Untuk suara motor nya Ini dipastikan Sangat halus banget Dan untuk kondisi Baling-baling nya ini Kamu lihat Tengah sininya Meskipun dia Baling-baling plastik Dia bener-bener Sangat sempurna banget ya Putarannya tuh Kamu lihat ya Ini kualitas Untuk drone nya Saya bilang Ini good banget guys Kualitas untuk plastik nya Ini good-good banget Dan dia Tidak ada kemiringan-kemiringan Di si baling-baling nya ini Kalau misalnya kamu gini nih ya Kan kalau saya suka Main drone racing Saya suka ukur ya Ini kan disini posisinya Ini bener-bener Sempurna banget guys Empat baling-baling nya Pokoknya keren lah Karena dia tercerai berai Jadi tidak kegencet-gencet Sama kardus disini ya Dia tidak keimpik-impik kardus Ini komponen nya Semua dalam keadaan Bagus banget Ini sudah bisa langsung siap terbang Tinggal kita aplikasinya dulu guys Oke guys Ini sudah merekam Untuk si WP nya Kita scan dulu Disini nanti harusnya Ada WP 4K C39 Blah-blah Sebagai macam Ini tinggal kita connect it aja Connecting Sudah connected Lalu masuk ke RCAPP nya Nanti dari RCAPP ini Tinggal pencet start aja Di pencet start Dia harusnya langsung muncul guys Gambarnya Cekidot Agak nenggak Ini kameranya Nah Ada X9 Kayak gini segala macamnya Untuk kamera Dia ngejum parah ya Karena dia emang Drone toys Yaudah lah Gak apa-apa lah Untuk kamera Ini bonus doang Maksudnya emang Menyebalkan sih Kalau kamera-kamera Kayak gini Ini tombol recop nya masih Oh ini baru pertama kali Mau ngerekam ya Oke ini udah ngerekam ya Sekarang dia ada Waktunya muncul Oke ini sekarang Si dronenya udah ngerekam Kita fokus Di terbang aja Gak usah fokus di kamera Kamera abaikan Saya pengen tau Untuk si drone ini Dengan tek-tek bengek Segala rupa Kayak gini Terbangnya bagus Atau enggak Ini kita siap terbang ya Ini kita taruh Di tempat strategis aja Di sini Dia pasti akan ngerekam Terus-terusan ya Oke Mana tadi terbangnya Ketengah ya Oke 3, 2, 1 First take off Loh lokalnya Oh kalau kelamaan Dia mati ya Pencet ini Oke guys Dronenya ternyata Seimbang banget Bagus terbangnya Untuk hovernya bagus Tenaga awalnya juga Lumayan cukup Besar tenaganya Meskipun dia udah pake Tek-tek bengek Segala rupa Berat Ayo kita langsung rendahin Landing Oke untuk take off Dan landing Dia bagus Take off lagi Oh emang bagus guys Ayo kita langsung cobain Terbangnya Mondar-mandir Sekitar sini Untuk tuasnya Ini pegangnya Kamu bisa gini ya guys ya Karena dia Sticknya lumayan cukup panjang juga Wow Untuk speednya Speed pergerakan Majunya Maju mundurnya Ini pelan guys Pelan termasuknya Cuman untuk Belokan yawnya Oh keberatan dia Cuman untuk Belokan yawnya Dia Cukup kencang Di speed satunya ya Oke keren Manufarnya bagus sih Ini enakin banget Ini gila Terbangnya Slow banget Agak keberatan Cuman dia agak keberatan Ternyata kalo emang kayak gitu Emang Pro pelergat sih Ngaruh banget ya Stabil tapi Agak keberatan ya Stabilnya mah mantep sih Coba belok lagi Sini Oh untuk belokan Kiri kanan Oh pas belok doang ya Pas belok muter Agak cepet gininya nih Oke kita ganti speed 2 Saya lupa Untuk yang ini tuh Tidak ada pergantian speed ya guys ya Cuman ada satu speed Dia cuman speed 1 Karena emang ini buat DIY drone Dan dia buat Belajaran drone Bener-bener pure ya Gimana menurut kamu kameranya Hancur gak kameranya Hancur lah Oke Sikit ente disini guys Mantap jiwa momen Kameranya kayak gini ya Ngezoom banget ya Oke keren Mantap jiwa momen Oke untuk terbang Pake tek-tek benge kayak gini Jujur Bagus banget Stabil banget Cuman saya kan gak butuh ya Kayak gini-gini guys Untuk propeller guardnya guys Liatin guys Check it out guys Dia bisa dipasang Dengan sangat mudah Kalo pake propeller guard Atau enggak Sama sekali ya Saya mau buka Si propeller guardnya 5 gram guys Kita udah ngehemat Sekitar 5 gram Tanpa propeller guard Kita cobain terbang Kamera abaikan aja Kameranya jelek soalnya Oke Ini drone nya lebih ringan Saya coba puter guys ya Nah kan Begitu saya puter Dia tidak ada gejala Turun parah Beda banget Dengan yang tadi Pertama kali terbang Waktu pake propeller guard Dia gak ada gejala Awww Hampir nabrak Oke gak apa-apa Lanjut Asli ini bagus guys Bawa kamera Tanpa propeller guard Tapi kayaknya ini Gak bisa outdoor guys Karena kalo outdoor Udah dipastiin Kalo cuman kemiringan Yang segini Dia dipastiin Bakalan Kebawa angin Bentar Ini kan baterainya 1800 Udah pasti gede guys Udah pasti agak lama terbangnya Ada kabel disitu awas Bagus sih Asli ini bagus guys Terbangnya sangat menyenangkan banget Tuasnya bagus juga Presisi Oh keren sih Asli balikin lagi Kalo dibalikin gitu Kayak dia nge crash Tapi dia langsung kayak Terselamatkan modenya gitu ya guys ya Oke untuk yang berikutnya Saya akan coba lepas Si kaki-kakinya Ini kaki-kakinya juga Dilepasnya gampang banget Tadi kan udah hemat 5 gram ya Untuk si kaki-kakinya aja Ini udah langsung Sekitar 3,3 Berarti ini udah 8,3 gram Sekalian sama kamera ya Kita cabut aja kameranya Ya harusnya bisa Lebih ngehemat lagi Oke untuk kameranya Nge blood track Kameranya berapa gram 10 gram Buset kamera guys Yang berat guys 19 gram ya Sekitar 19 gram Ini drone-nya sendiri Bobotnya 101 gram Ini kayaknya bakalan seru deh Udah hemat soalnya Hematnya lebih banyak nih Oke kita langsung coba terbangin Mana take off-nya Oh Kalibrasi dulu Wow Tadi Melejit ya Sekarang Drone-nya super ringan banget Suaranya mendadak menjadi hening Karena dia Putaran motornya Lebih pelan Wuh Gila ini asli Bagus banget guys Terbangnya Ringan banget Ke bawahnya CRM Lepas Wah Ngelok banget Oke Tanpa tek-tek Bengek Embel-embel Segala macam Rupa-rupa Kalau buat belajaran terbang indoor Drone ini dipastiin Saya bilang Bagus banget Rekomendasi guys Beli guys Yang ini bagus guys Asli yang ini bagus Saya suka Stabilnya Bener-bener Dapat banget Tanpa kamera ya Kalau pakai kamera Keberatan Oke Keren Tapi dia Kelemahannya Speednya pelan gini Emang cocok sih Buat beginner ini Lampu-lampu Orientasinya Bagus banget Drone-nya ringan Udah dipastiin Kalau pakai Baterai 1800 Oke Dipastiin Kalau pakai Baterai 1800 Ini bakalan Terbangnya Lama banget Tuas-tuasnya Sticknya Lumayan presisi Belok kiri Bagus Belok kanan Oke Keren juga Ada fitur Jumpa Litan gak Fitur Jumpa Litannya Diop guys Dari sananya Dia tidak bisa Fitur Jumpa Litan Diop Oke Keren ya Mantap sih Ini Asli Dia sekarang Agak-agak Ngebuang ke belakang Sedikit Mungkin tadi Udah sering Dibalikin gitu Kita trim sedikit Depan-depan Trim depan 3 kali 4 kali Oke Mantap Ih keren sih Asli Drone ini cocok banget Buat belajaran terbang Bisa terbang Kemana aja Cuman untuk jarak remote Kalau untuk kayak gini Dipastiin Jangan jauh-jauh guys ya Untuk jarak remote Kalau kayak gini Cukup Sekitar 30 meteran doang Barusan hampir crash Asli ini keren guys Dia bisa kemana aja Terbangnya Lampu orientasi Bagus banget Terlihat jelas Depan putihnya Oke Ringan banget Bagus ini Mantap jiwa Yang ini bagus Ada tambahan kameranya juga Meskipun jelek kameranya Yaudah gapapalah Bonus guys Kalau misalnya Drone ini ada opsi Tanpa kamera Beli aja Yang jelas Kamu udah tau Cara ngerakit dronenya Bisa mainin dronenya Udah saya kasih tutorial juga ya Oke Tutorial berikutnya apa nih Tutorial remote ya Liatin guys Liatin guys Ini kan terbangnya lama ya Kiri Tuh Muter kiri Kanan Muter kanan Lampu bisa di on off ya Tuh Lampu bisa di on off Liatin Lampunya Bisa di on off ya Lampunya cukup terang juga Oke Bisa di on off Lalu disini ada buat Apalagi Gak ada lagi sih Semuanya udah stabil banget ya Kiri Buat kiri Kanan Buat kanan Depan Belakang Udah deh Apalagi main drone Udah kayak gini Tuh Bisa terbang rendah juga Oh dia tenaganya gede ya Jadi ampul-ampulan guys Oke kita berenang Di daratan Ampul-ampulan Dia aslinya Altitude hall nya Pengen ke bawah Cuman karena Ketiba Ketiban sama Baliknya sendiri Dia jadi gitu ya Agar digas lagi sedikit Oke guys Keren guys Dia gak ada ganti speed nya doang ya Coba saya tahan speed Gak bisa guys Sudah lah Pokoknya keren lah Thank you udah liat video Sigit N10 Kalau kamu suka dengan drone ini Di like Kalau kamu suka video ini Di like Kita ketemu lagi di next video Dengan drone-drone yang aneh Kemarin kan dia masih punya Dua biji ya Ada yang bentuknya pesawat Sama ada yang bentuknya Mobil-mobilan Nanti kita semua cobain ya Oke mantap Jiwa maman Yang ini keren Gila ini terbangnya lama banget ya Gak habis-habis Baterainya gelo Apalagi tadi Waktu udah ngehemat 20 gram ya Drone nya ini 100 gram ya Keren sih Asli ini keren banget Saya suka nih Yang drone-drone kayak gini nih Bener-bener bisa nge-boosting Skill Secara Banyak Banyak lama dia Oke Mantap Udah cukup lah Udah kelamaan Mantap lah Mantap Yang ini bagus